Halo Halo saya Manan kemarin saya sudah mengikuti kelas budidaya tanaman buah dalam pot di lahan terbatas penting sekali sebelum memulai mempraktikkan menanam menanam buah di dalam pot harus memilih pipit yang berkualitas jika mau membeli pipit dari penjual harus memperhatikan ciri-ciri pipit tabu lampot yang bagus dan berkualitas agar nantinya tidak terserang hama dan penyakit dan cepat berbuah untuk untuk membudibayakan tabu lampot pipit dapat diperoleh secara generatif dan berkreatif pipit generatif adalah pipit yang berasal dari buji contohnya kelengkeng, lengkah, durian, dan lain-lain bibit vegetatif adalah pipit yang berasal dari cangkok, stek, kolasi, dan sambung misalnya mangga, anggur, dan lima nah jika menginginkan tanaman lebih cepat berbuah pilih tanaman yang berasal dari perbanyakan vegetatif ya pilih tanaman yang berumur di atas enam bulan dengan ketinggian 40-70 cm jangan terlalu tua dan besar pilih bibit pohon yang sehat daunnya yang mulus warannya hijau sehat tidak tidak ada kutu dan jangan pilih jika ada daun yang menggulung batangnya juga harus sehat lurus tidak pingkok cabangnya merata tidak berjamur dan tidak ada kutu yang menempel akar pilih yang sudah berserabut serabut putih memenuhi polybag jangan yang sudah terlalu tua ekornya akarnya karena akan susah untuk dipindah jika memilih bibit yang sudah berbuah pastikan daun tidak rontok buah berbentuk bagus tidak berulat dan sehat seperti itu ya kira-kira acara memilih bibit yang berkualitas semoga setelah ini bisa sukses mempraktekkan tabu lampu terima kasih sampai jumpa selamat menikmati